Akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dalam beberapa hari ini menyebabkan kondisi salah satu sungai di Aceh, yaitu Krung Daroy, meluap sehingga menggenangi sejumlah gampung di Kecamatan Darul Imarah. Oleh sebab itu, istri PLT Gubernur Aceh Diyah RT Idawati bersama dengan Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri meninjau langsung beberapa lokasi yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu 9 Mei 2020. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir. Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi banjir yang menggenangi permukiman warga tersebut, mengingat saat ini sedang memasuki bulan Ramadan sehingga akan mengganggu ibadah masyarakat. Sebab itu, dia menyarankan agar Dinsos Aceh membuatkan posko pengungsian kedua untuk menampung warga yang terdampak banjir. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri mengatakan rencananya posko kedua tersebut akan dibuat di Gampung Uletui tepatnya di Dayah Tanzi Bulfata. Ia mengatakan kondisi bangunan dayah yang memiliki dua lantai tersebut dianggap sangat cocok untuk dijadikan posko pengungsian di masa banjir, sehingga masyarakat dapat tinggal sementara dan terhindar dari banjir. Terima kasih.